hai oke sahabat percatakan kali ini saya mau buat stiker cutting kaligrafi seperti ini what stiker kaligrafi seperti ini ya dengan bahan hologram menggunakan mesin cutting Cameo 3 ya mesin andalan di tempat saya jadi saya tunjukin mesinnya ini dia mesinnya Oke ini dia mesinnya mesin cutting Cameo 3 mesin yang sudah lumayan lama untuk sekarang sudah ada tipe kelima ini Cameo 3 ya Cameo 3 udah saya tempelin banyak stiker ya udah ini juga warnanya tapi mesin ini masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk seperti ini guys nah ya ini dia sahabat percatakan jadi kita memaksimalkan mesin yang ada ya untuk membuat stiker seperti ini ini ukurannya sekitar 60 cm ya 60 cm seperti dibuat menggunakan mesin cutting Cameo ini nih mesinnya lain mesin ini menggunakan pisau racet atau manual blade nah ini ini yang bawaannya sudah tumpul jadi saya memakai pisau atau holder kayak gini ya kenapa karena kalau yang manual kayak gini itu gampang eh kita ganti pisaunya Oke baik eh langsung saja kita baik langsung aja ke proses pembuatan stikernya Oke sahabat percatakan lanjut ke proses settingnya ya selama kita buka software Silhouette Cameo atau Silhouette Studio nya karena untuk mengoperasikan mesin cutting Cameo 3 itu kita butuh software khusus Oke ini kita sudah masuk ke software nya software Silhouette Studio jadi untuk memakai atau memakai atau mengoperasikan mesin cutting Cameo ini ada software nya itu Silhouette Cameo eh Silhouette ya ini software nya terus untuk desainnya atau apa sih namanya lain lain perfector kali-kali yang tadi itu saya sudah punya ya sudah punya beberapa desain beberapa desain kaligrafi yang sudah pernah saya buat menggunakan mesin Cameo 3 ini ini ya seperti ini oke karena kita mau buat yang kaligrafi gini la ilah ilunggo mawada sugo kita ambil desain yang ini ini kemudian langsung kita ukur saja berada 32-30 bahannya panjangnya setiap ini untuk bahan itu 3060 ya jadi bisa masuk dua stikernya bisa masuk dua stikernya bisa masuk dua stikernya bisa ini sudah jadi sudah siap kita cutting sudah siap kita cutting untuk settingnya disini saya memakai bahan hologram jadi berbeda dengan biasanya oke kita setting dulu untuk proses cuttingnya masuk ya vinyl glossy kayak biasa manual blend seperti biasa ini ke tekanan ya tekanan pisau nya kita cukup memakai tujuh set aja tujuh untuk speednya tidak cukup ya karena kita tidak perlu cepat yang penting tapi ya kalau gram ini bahannya guna robek ketika ada salah itu susah banget kita lihat apakah mesin Cameo ini mampu membuat stiker seperti ini dengan rumit seperti ini dan biasanya kalau misalkan di Cameo ini sering meleset ya sering meleset dari dari lolernya karena biasanya masalah mesin ini itu disitu di kolornya tidak presisi biasanya oke oke sekarang kita siapin bahannya dulu ya sekarang kita siapin bahannya oke oke bahan sudah kita masukkan ke mesin cuttingnya sekarang kita tinggal proses cutting di softwarenya klik save untuk waktu pengerjaannya itu sekitar 17 menit ya kalau lumayan rumit jadi speednya juga cuma 3 jadi lama proses cuttingnya itu 17 menit ya lumayan lah untuk kelas cutting berubah kan karena bukan untuk kelas produksi jadi lumayan aja oke kita lihat proses cuttingnya oke teman-teman sudah selesai proses cuttingnya sekarang kita ambil bahannya oke oke ini adalah proses kita membuang bagian yang tidak kita pakai ya jadi proses ini sangat membutuhkan ketelitian dan kesabaran juga karena ini lumayan ripet juga ya cuttingnya seperti ini ya teman-teman disini ada bagian yang sudah terkelupas karena mesinnya kayaknya ya 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 oke sudah selesai tinggal kita proses masking ya ini sudah selesai tinggal kita proses masking ya kenapa perlu dimasing karena untuk penempelannya kita butuh masking ya masking tape saya menggunakan masking dari merek ini ya biasa dengan Sigen cukup murah juga tapi kualitasnya juga bagus ya dan lainnya rekat untuk prosesnya seperti ini ya kalau samping selamat menikmati oke ini beberapa hasil cuttingan dari mesin siluet cameo 3 untuk usaha pemula itu mesin ini sangat cocok ya hasilnya bagus detail dan cara mengoperasikannya sangat mudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati